Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah video guys Subhanallah Rusia tergemparkan syahadat Puluhan ribu umkris ya Berbondong masuk islam Ini daripada channel youtube kardus So jom kita tengok guys Bagaimana istilahnya gemparnya syahadat Gemparnya puluhan ribu orang Yang masuk islam ya di Rusia So jom kita tengok videonya Let's go Masya Allah cantiknya Youtube kardus Islam adalah agama kedua yang paling banyak dianur di Rusia Selah Kristen Ortodoks Jumlahnya sekitar 21-28 juta penduduk Atau 15-20% dari sekitar 142 juta penduduk Islam dianggap sebagai salah satu dari agama tradisional yang merupakan warisan sejarah Rusia Menurut sebuah jajak pendapat oleh pusat riset opini publik Rusia 6% respon yang menganggap diri mereka muslim Ada lebih dari 5000 organisasi muslim yang terdaftar Kelompok ini terdiri dari sunni, syia, dan sufi Muslim di Rusia yang memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan masa komunis dulu Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia pemimpin Rusia Vladimir Putin memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya Dan mengakui eksistensi muslim Rusia Suku Dagestani juga diketahui sebagai kaum muslim pertama di Rusia Wah cantik muslimnya Telah penaklukan oleh Arab pada abad ke-8 Negara bagian muslim pertama di Rusia adalah Volga Bulgaria tahun 922 Orang Tatar mewarisi agama dari negara ini Kemudian sebagian orang Herapan dan Turki Kausia mengikuti memeluk Islam Penaklukan Rusia atau Kaukasus Utara Pada abad ke-8 dan ke-19 Membawa muslim dari kawasan Dagestan, Cechen, Cicasia, Ingus, dan sekitarnya ke dalam negara Rusia Sebagian besar kaum muslim ini negara federasi ini mengenai Islam sunni Hmm ikhlas Islam sunni ya Dan Cehnya ada tradisi Sufisme yang diwakili oleh tarikat Nashabani Dan syil dipimpin oleh Sheikh As-Said Afandi Al-Khabid Al-Dagestani Al-Quran pertama yang dicetak diterbitkan di Kazan pada tahun 1901 Pada era 90-an jumlah percetakan risalah Islam meningkat Surat kabar dan majalah Islam dalam bahasa harusnya diterbitkan Penduduk muslim misalnya bermukim di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia Yang di masyarakat Afar, Adigi, Balkar, Nogai, Cenya, Cisaria, Ingus, Kabardin, Karachai, dan Dagestan Di Volga Basin Tengah juga terdapat penduduk Tatar dan Basir Banyak muslim juga tinggal di Pemkrai Dan Ulyanos, Samara, Nizi, Novgorod, Moskul, Tumen, dan Leginat Oblas atau kebanyakan kaum Tatar Secara resmi, jumlah masjid di Rusia mencapai 4.750 masjid Namun jumlah tinggi jauh lebih besar dan terus bertambah Di Gandestan saja terdapat 1.600-3.000 masjid Dalam 10 tahun terakhir, jumlah masjid di Tarsastan melebihi 1.000 Di Ibu Kota Rusia dengan jumlah pembelok Islam yang lebih 1.000.000 orang terdapat 20 komunitas muslim dari 5 masjid Menurut pakar data Rusia, sedikitnya terdapat 7.000 masjid di Rusia 7.000 guys Masjid Marcani adalah masjid tertua yang dibangun di Kazan Masjid ini dibangun pada tahun 1976-1976 Sampai 1770 Saat Catherine Agung berkuasa dengan donasi dari masyarakat Masjid Marcani menjadi satu-satunya masjid yang lolos dari penutupan ketika periode Unis Jauvet Arsiteknya adalah Fasil Kavrei Menggabungkan gaya barok dan gaya arsitektur abad pertengahan Masjid Dua Tikan ini berlokasi di Tepi Danau Kabar Subhanallah Allahu Akbar Insyaallah Islam akan menguasai Rusia Selamat menikmati Oke guys, sudah selesai videonya Terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih.